Pikir saya negaranya ini kan kecil aja, kok sombong kali dia gitu. Kabar soal Ustadz Abdul Somad atau UAS yang tak diizinkan masuk ke Singapura tengah menjadi perbincangan pada Selasa 17 Mei. Menanggapi hal ini, pihak KBRI di Singapura menyatakan bahwa UAS tak pernah meminta bantuan. Sejauh ini, belum diketahui penyebab UAS tak diizinkan masuk ke Singapura. Dikuti dari Kompas.com, Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo menjelaskan, buntut dari tak ada laporan persoalan UAS pihaknya tak mengetahui masalah ini. Suryo Pratomo mengatakan dirinya tak dapat menjelaskan alasan UAS tak diizinkan masuk ke Singapura. Pasalnya, pihak keimigrasian juga tak pernah menjelaskan ketika seseorang tak diizinkan masuk ke sebuah negara. Sementara itu, rekan UAS sesama pendakwa Hilmi Firdausi dalam akun Twitternya membagikan potongan chat WhatsApp bersama UAS. Dalam chat tersebut, UAS mengaku bahwa pihaknya sudah memenuhi persyaratan perjalanan ke Singapura jauh-jauh hari. Tanya itu, UAS juga mengatakan bahwa sudah mendapatkan arrival card dari Immigration and Checkpoints Authority atau ICA. UAS berujar bahwa rombongannya yang berjumlah 7 orang tiba di Pelabuhan Tanah Merah Singapura pada Senin 16 Mei, pukul 13.30 waktu setempat. Namun, kala itu UAS ditarik pihak keimigrasi dan terpisah dari rombongan. Dari pengakuannya, kala itu tak ada wawancara dan penjelasan dari pihak keimigrasi soal kejadian tersebut. Rombongan UAS kemudian dipulangkan dengan feri terakhir pada pukul 17.30 waktu setempat. Sebelumnya, sempat diberitakan bahwa UAS dideportasi dari Singapura, namun kabar ini kemudian dibantah oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Batam. Kepala kantor imigrasi kelas 1 TPI Batam, Subki Miwudi, mengatakan bahwa pihak imigrasi Singapura hanya menolak UAS saja, sehingga otomatis rombongan mengikuti UAS pulang ke Indonesia. UAS membenarkan bahwa dirinya dideportasi dari Singapura. Namun UAS mengaku tak mengetahui alasan dirinya dideportasi dari imigrasi Singapura, padahal tujuan dirinya ke Singapura hanya untuk berlibur saja. Gambar tersebut mulanya dibagikan oleh UAS sendiri di Instagram pribadinya. Pada feed Instagram itu, UAS mengunggah sebuah foto dirinya memakai masker dan memakai baju koko warna abu-abu dan topi. Ia juga terlihat berada dalam sebuah ruangan yang berdinding kawat. Pada ungkahan video, ia mengaku berada di ruang 1x2 meter. Bahkan ruangan itu ia bandingkan seperti penjara di imigrasi. Foto dan video yang diunggah Ustaz Abdul Somad atau UAS sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat itu langsung mendapat tanggapan dari netizen. UAS menyebut dirinya berangkat pada Senin 16 Mei siang dari Batam bersama istri dan anaknya yang masih bayi. Kemudian sampai di Pelabuhan Tanah Merah segera pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Namun ia tak mengetahui alasan dirinya dideportasi dari imigrasi Singapura. Pihak imigrasi disebutnya juga belum bisa memberikan alasannya. Padahal seluruh berkas yang dimiliki UAS sudah lengkap untuk masuk ke Singapura. Ia kemudian ditahan selama 4 jam hingga ada kapal terakhir beroperasi. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo menyebut bahwa UAS tidak dideportasi. Namun ada izin yang belum dipenuhi UAS untuk berkunjung ke negara tersebut. Sebagai informasi, Ustadz Abdul Somad lahir pada 18 Mei 1977 di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ustadz yang kerap di Sapa UAS itu merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ia kemudian menikahi seorang wanita bernama Fatimah Azahra Salim Barabut setelah bercerai dengan istri pertamanya. Pernikahan dilangsungkan secara sederhana di kediaman pengantin wanita di Jombang, Jawa Timur pada Rabu 28 April 2021. Dikabarkan sebelumnya, Ustadz Abdul Somad atau UAS dideportasi oleh petugas imigrasi di Pelabuhan Tanah Merah, Singapura pada Senin 16 Mei 2022. Tersendirian, UAS dideportasi bersama keluarga dan sahabatnya. UAS kemudian memberikan penjelasan resmi terkait insiden itu. Melalui sebuah video yang dikirimkan oleh sahabat UAS, Ustadz Hendrik, ia membenarkan insiden deportasi yang dialaminya. Dikutip dari Tribun Pekanbaru.com selasa 17 Mei 2022, ia menjelaskan sampai Pelabuhan Tanah Merah sekitar pukul 13.30 waktu setempat bersama istri, anak, dan sahabatnya. UAS kemudian diinterogasi oleh petugas imigrasi, namun ia tak mendapat keterangan rasmi alasan dilakukannya deportasi. Petugas imigrasi tersebut mengatakan hanya Dubas Singapura di Indonesia yang bisa memberikan penjelasan. UAS menambahkan, semua dokumennya lengkap dan tak ada yang kurang. Sebelum ditahan, ia diperiksa terakhir, sedangkan keluarga dan sahabatnya sudah lewat pemeriksaan. Ia menjelaskan sempat diinterogasi selama satu jam di ruangan yang berukuran 1x2. UAS menjelaskan ia berada di Pelabuhan selama 3 jam sebelum dideportasi kembali ke Batam menggunakan kapal terakhir dari Singapura ke Batam pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan saat itu pergi ke Singapura untuk berlibur, bukan untuk berdakwah. Dalam video itu, UAS juga menyampaikan apa yang ia pikirkan selama di dalam ruangan saat ditahan di imigrasi. UAS juga menantang Dubas Singapura di tanah air untuk memberikan alasan dirinya direportasi karena selama ini dirinya bebas ke Malaysia dan negara lainnya. Sebelumnya, UAS sempat mengalami hal serupa di Timor Leste, lantaran mendapat keterangan dari Jakarta yang menyebut dirinya teroris. Pihaknya menduga data tersebut masih belum dihapus. Pendakwah Ustadz Abdul Sobat dikabarkan dideportasi dari Singapura. Sebelumnya, ia membagikan video terkait kondisinya saat ditahan di sebuah ruangan kecil yang mirip penjara. Dalam akun Instagram pribadinya at Ustadz Abdul Somat underscore official, Ustadz Abdul Somat merekam situasi ruangan kecil sebelum ia dideportasi. Tampak saat itu ia mengenakan baju abu dan memakai topi. Dalam video itu tampak pula ruangan yang sangat sempit. Ruangan itu terlihat berwarna putih dengan atap kawat. Dalam kolom keterangan unggahan itu, Ustadz Abdul Somat menjelaskan bahwa ia sedang berada di imigrasi Singapura. Kondisi tersebut diketahui sebelum dideportasi ke Indonesia. Dituliskan pula ruangan yang ia tempati tersebut hanya berukuran 1x2 meter. Ia menyebut ruangan itu seperti penjara di imigrasi. Kedati begitu Ustadz Abdul Somat tidak menjelaskan detail penyebab dirinya ditahan di imigrasi Singapura. Namun dari kolom komentar tersebut sudah banyak warganet yang memberikan dukungan kepada Ustadz Abdul Somat. Terima kasih telah menonton! Ustadz Abdul Somat dideportasi dari Singapura mencuat ke publik. Ia bahkan mengaku ditahan di ruang 1x2 meter sebelum dideportasi. Ustadz pun membagikan potret dirinya saat berada di ruangan tersebut pada Senin 16 Mei 2022. Pada feed Instagram milik Ustadz, ia mengunggah sebuah foto dirinya memakai masker dan memakai baju kopo warna abu-abu dan topi. Ia juga terlihat berada dalam sebuah ruangan yang berdinding kawat. Pada unggahan video, ia mengaku berada di ruang 1x2 meter. Bahkan ruangan itu ia bandingkan seperti penjara di imigrasi. Melalui akun YouTube Hi Guys, ia mengaku tak mengetahui alasan pihak imigrasi Singapura menahannya. Padahal diakui Ustadz, seluruh berkas yang dimilikinya sudah lengkap untuk masuk ke Singapura. Dikatakan pendakwah kondang tersebut mulanya hanya dirinya yang ditahan, bahkan tas yang dibawanya ikut ditarik petugas. Sedangkan istri dan keluarga kerabatnya yang ikut berangkat ke Singapura berhasil lolos. Padahal menurut Ustadz, tas tersebut hanya berisi perlengkapan untuk sang bayi. Namun ketika ditanyakan, petugas imigrasi tak mengizinkan memberikan tas itu pada sang istri. Kemudian ketika Ustadz menunjukkan sahabat beserta istrinya, malah petugas imigrasi itu menjemput mereka untuk dideportasi bersama. Lalu Ustadz dimasukkan ke dalam ruang berukuran 1x2 meter. Ia pun hingga saat ini masih mempertanyakan alasan pihak imigrasi menahan dirinya dan keluarga. Mengapa Ustadz harus dideportasi sementara kan pergi libur? Bagaimana cerita Ustadz? Itulah yang mereka tak bisa menjelaskan. Jadi pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan. Jadi yang bisa menjelaskan itu mungkin Ambasada Singapura di Jakarta You have to explain to our communities Why did your country, why did your government reject us? Why did your government deport us? Kenapa? Apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Apakah karena bawa narkoba? Itu mesti dijelaskan. Kalau berkas-berkasat yang Ustadz bawa lengkap, Ustadz ya? Berkas lengkap semua. Sudah lengkap semua. Rifle card. Kartu untuk datang sampai masuk. Semua lengkap semua. Tidak ada kurang satu apapun. Sudah lengkap semua. Semua. Tidak ada kurang. Sudah sampai di stempel imigrasi. Dia tidak stempel karena langsung di scan aja password. Langsung dia scan. Habis itu kemudian cap jempol. Habis itu langsung mau keluar. Saya terakhir. Sahabat saya keluar. Istrinya sudah. Anaknya sudah. Ustadz pun sudah. Anak saya sudah. Saya yang terakhir. Begitu saya mau keluar. Baru di tas itu ditarik masuk. Pikir saya negaranya ini kan kecil aja. Kok sombong kali dia gitu. Terima kasih telah menonton.